Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma pa'adu Sahabat bintang yang dirahmati oleh Allah Semoga sahabat bintang semua dalam keadaan suhat Wa alafiyah Sahabat, kita sering berujar Ketika mendekati Ramadan Dengan ungkapan Nggak kerasa ya Ramadan sudah sebentar lagi Tapi ketika sudah masuk Ramadan Rasakan bahwa setiap waktu itu sangat berharga dan berarti Bahkan Dua waktu yang sangat kita tunggu-tunggu Setidaknya yaitu subuh dan maghrib Subuh karena itu adalah batas awal kita mulai berpuasa Dan bahkan kita lazim 10 menit sebelum subuh Yakni imsak Dan waktu maghrib Karena semua pasti menanti Karena ingin buka puasa Sudara hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sangat memperhatikan waktu selama Ramadan Karena waktu-waktu di Ramadan amat berharga Kita tidur pun bisa terhitung berapa lama Kita puasa bisa terhitung berapa lama Sehingga bisa jadi Bisa jadi lima waktu solat fardu pun sangat berarti untuk kita Dan bahkan kita mengusahakan untuk tepat waktu Inilah bukti bahwa Ramadan Mengajarkan kita untuk disiplin Sesuai dengan waktunya Waktu itu amat berharga sahabat Kalau kita mau mulai usaha Kendaraan bisa kita beli bisa kita sewa Ruko rumah rukan bisa kita beli kita bangun atau bisa kita sewa Tapi tidak dengan waktu Waktu tidak bisa kita kembali ke masa sebelumnya Beberapa detik yang berlalu saja Kita tidak bisa kembali ke masa lalu Apalagi ini yang sifatnya tahunan Maka manfaatkanlah kesempatan baik Utama adalah di Ramadan Dan di Ramadan kita diajarkan untuk disiplin Lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman Dalam Surah An-Nisa ayat 103 Berkenaan dengan ibadah sholat Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna sholata kanat alal mu'minina Kitaban ma'ukuta Sadaqallah radhim Sesungguhnya sholat itu adalah keparduan Atas orang-orang beriman Yang ditentukan waktunya Bahkan Ramadan pun ditegaskan Di ayat 184 Ayyaman ma'dudat Bahwa keparduan puasa itu adalah Beberapa hari yang terhitung Maka hari-harinya sangat terhitung Dan ini bagi kita Hendaknya memanfaatkan waktu-waktu tersebut Dan demikian kita tertempa Untuk tetap disiplin Sahabat Bintang dimana saja Anda berada Yuk Kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya Sebab Nabi pernah berpesan Ada Dua perkara Dua kenikmatan Yang mana manusia banyak terlena dengan dua kenikmatan ini Pertama As-sihah Yang kedua Wal-farog Nikmat sihat Yang pertama Kadangkala kita lupa dan menyaknya Yang kedua adalah Wal-farog Nikmat waktu luang Kalaulah kita di Ramadan Ada waktu luang Manfaatkan untuk istirahat Daripada digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat Dan Hendaknya kita isi sepanjang Hari dan waktu selama Ramadan Untuk beribadah Kalaulah ada satu riwayat yang menyebutkan Naumus so'im ibadah Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah Apalagi Kalau kita gunakan untuk ibadah Pasti berpotensi ibadah Semoga Kita semua Dengan Di Ramadan ini Kita bisa lebih disiplin Dalam menghargai waktu Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahul Muafiq Ilaaq wa mit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.